Halo guys, pernahkah Anda berpikir kalau bus ALS pernah melewati jalan sekecil ini? Jika Anda mengatakan tidak mungkin maka Anda salah. Bus ALS sudah biasa melewati jalan seperti ini, terutama di daerah Mandailing. Atau perbatasan Sumatera Barat ke Mandailing. Tidak hanya itu jalannya pun banyak tikungan tajam, hingga harus ekstra hati-hati melalui jalur itu. Jika kamu baru pertama naik bus tujuan Medan, maka tentunya kamu akan terkejut melihat jalannya begitu kecil dan banyak tikungan tajamnya. Tapi jangan khawatir sebab driver-driver bus ALS ini sudah terbiasa dengan jalur seperti ini, bahkan sejak puluhan tahun lalu. Dan di balik jalurnya yang menegangkan, bahkan kamu disuguhi pemandangan alam di sisi kiri-kanan jalan. Namun kabar buruknya jika kamu gampang mabuk perjalanan, maka jalur ini pemicu berat bikin mual, sebab jalur ini memiliki puluhan tikungan tajam, hingga membuat bus terasa bergoyang-goyang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai disini dulu pembahasan ALS kali ini Nantikan video berikutnya